Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan bagaimana kemudian untuk bergabung di Google Classroom jika Bapak Ibu sekalian diberikan link untuk bergabung atau join di Google Classroom Contoh seperti ini ya, saya dapat dikirimi link untuk bergabung di Google Classroom seperti ini ya, ini Classroom, jadi kalau kita klik ini biasanya akan diarahkan ke browser ya, browser di HP Nah, nanti kalau sudah ada aplikasi Google Classroom di HP Bapak Ibu sekalian, maka dia akan meminta untuk dibuka dengan aplikasi Nah, ini adalah contoh ketika belum punya di HP, belum terinstall di Google Classroom, maka dia akan diarahkan untuk membuka browser Nah, sementara ini kita tutup dulu Ini saya tutup Kemudian saya kembali lagi ke sini Kita akan menginstal Google Classroom di HP Nah, caranya klik Play Store, kemudian cari di sini, ketik di sini, di Play Store, ketik di sini Classroom Seperti ini, kemudian di search Nah, akan muncul aplikasi Google Classroom Silahkan lakukan instalasi Klik tombol install Seperti itu Tunggu sebentar, nah ini aplikasinya cukup kecil, sebetulnya 13 MB Seperti itu Tunggu sebentar Oke Hampir selesai Nah, jika sudah selesai terinstall Ya, ini akan membuka otomatis Nah, kita bisa klik Open atau Finish, boleh Open juga boleh Nah, seperti ini Ada Get Started Oke Ini kita biarkan saja Atau mungkin kita tutup saja dulu Kita akan kembali lagi ke linknya Yang sudah kita dapatkan Kita belikan dari teman kita Misalnya seperti itu Kita klik link yang diberikan Kemudian, nah Ketika di HP kita sudah terinstall Google Classroom Aplikasi Google Classroom Maka ketika kita klik linknya Dia akan Muncul aplikasi itu Kita akan ditawari Apakah dibuka dengan Classroom Ataukah browser Kalau tadi, sebelum kita menginstall aplikasi Google Classroom Kita akan langsung diarahkan untuk dibuka dengan browser Nah, sekarang karena kita sudah terinstall Di HP kita dengan aplikasi Google Classroom Maka di sini kita tinggal pilih saja Open with atau buka dengan Google Classroom Nah, di sini Setelah kita klik di sini Dia akan Karena ini baru pertama kali Silahkan, maka bisa dibilih dengan Get Started Nah, kemudian silahkan dipilih akun yang ada di HP Bapak Ibu sekalian ini Cukup punya Saya cukup banyak Saya pilih satu Oke Kalau punya Bapak Ibu sekalian ada satu Ya langsung saja Pilih aplikasinya Ini Kebetulan tadi Saya kan akunnya banyak di HP ini Gak apa Kalau punya Bapak Ibu ada satu Atau dua silahkan pilih salah satu Nah, ini berarti kita sudah selesai Dan ini sudah selesai Berhasil bergabung Atau join Dengan Google Classroom Yang sudah ditawarkan Atau diminta oleh teman kita Atau mungkin guru kita Kalau kita berarti Ini posisinya adalah kita sebagai siswa Tahunya kita sebagai siswa seperti apa Kita klik di People Di sini ada menu People Nah, di sini Ada di sini ya Ada keterangan di sini Classmate Ya Ada Classmate Jadi Kalau Kita cermati Yang ini atas ini adalah gurunya Ya Teachers Jadi gurunya ini bisa jadi Nanti Suatu ketika Bapak Ibu sekalian itu menemukan Bisa jadi lebih dari satu guru Yang mengampu di Kelas ini Nah, temannya Teman-teman sekelas itu ada di sini Letaknya Nah, kebetulan Teman sekelas yang ada di Google Classroom ini Kelas ini hanya baru satu Nah, nama Bapak Ibu sekalian tidak muncul di sini Karena Sebagai yang pemilik akun Dia kita hanya melihat orang lain Jadi Kalau orang lain melihat Nanti kita akan kelihatan Tapi akun kita tidak kelihatan Seperti itu Jadi posisi kita ada di sini Kita adalah Kalau seperti ini Posisinya sebagai siswa Seperti itu ya Oke Nah, tinggal Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa mencermati Di sini ada stream Ada classwork Seperti itu Nah, di stream Ini adalah Postingan-postingan Langgeman postingan Mau posting Apapun Seperti itu Nanti akan Terlalu Muncul di sini semua Entah itu materi Tugas Atau hanya sekedar Sapaan Opini Komentar Itu nanti akan bisa Mencermin di sini semua Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa Melakukan komentar di sini Share di sini ya Misalkan Selamat datang Atau selamat Terima kasih Itu boleh Terima kasih Sudah diajak bergabung Nah, ini bisa Oke Gini Nah, ini kan bisa Oke Nah, seperti itu Nah, kemudian di classwork ini Ini akan muncul beberapa materi Ataupun tugas Yang diberikan oleh Guru Kita Mulai dari apapun ini Sebenarnya ini adalah topik-topiknya ya Jadi kalau di sini Ada beberapa topik Di sini ada topiknya petunjuk Ada MPLS Ada Bahasa Indonesia Ada IPA Nah, ini Nanti tergantung dari Si guru yang Mengelola Classroom ini Nah, seperti itu Oke Kemudian Seperti itu ya Sementara cukup itu dulu Bagaimana cara bergabung Di classroom Melalui Link ya Bapak Ibu sekalian Untuk ini Sebelum Bapak Ibu sekalian Memberikan link ini ke siswa Akan alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian Mencobanya sendiri Dulu Sebagai siswa Bapak Ibu sekalian Mencoba sebagai Siswa Sehingga Bapak Ibu sekalian Tahu di mana Kesulitan Atau kendala Yang dihadapi oleh Para siswa Demikian ya Bapak Ibu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya